Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi lagi ceramah seperti ini, ya enggak seperti ini sih, lagi ceramah enggak aja ya. Masa Nabi ceramah seperti ini? Enggak ya. Jauh-jauh. Ya, kemahcian. Tiba-tiba datang orang badui. Badui itu istilah orang yang tinggal di desa. Tapi jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, datang seorang Arab dusun. Oh marah itu nanti orang dusun. Orang desa marah. Orang desa itu piter-piter, kondok pesantri itu banyaknya di desa, kota hampir enggak ada kondok. Orang kota yang awalnya, enggak tahu apa orang kota. Makanya banyak orang kota gencik di tengah jalan. Ditorang loh, banyak kan ya? Hampir kok tahu saya sopir, sedang melihat. Ya, tapi enggak melihat itu, lupakan apa ya? Ngawur ya. Ada lagi yang, Masya Allah orang kota ini. Orang desa itu paham aturan. Paham ah? Aturan agamanya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa terjemahan yang tepat untuk berdui? Orang awam yang kurang paham agama. Datang. Ini kalau datang orang dari luar kota, awam enggak paham agama, sohaban itu ya seneng-seneng luar biasa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan jawaban Nabi yang istimewa. Karena orang polos, Nabi lagi teramah semua musuh. Ya, misalnya seperti ini ya. Tiba-tiba di belakang datang satu orang, dia-dia, Ya Rasulullah, kapan jamaah? Nabi lagi teramah, kan enggak peduli. Eh Rasulullah, kapan jamaah? Ya Rasulullah, kapan jamaah? Nabi yang enggak jawab, teramah terus. Selesai, baru nanya. Manis Zahir, siapa yang nanya kiamat tadi? Saya, Ya Rasulullah. Ini ada ilmu di sini. Karena yang nanya ini orang awam, kalau dijawab, kiamatnya itu tanggal sekian, bulan sekian, gak level. Ciri-ciri kiamat sudah dekat, kalau begini gak level. Makanya kalau kamu ditanya, kamu lihat dulu yang nanya ini layak gak diberi jawaban. Kalau gak layak, jangan dijawab. Itu sunnah. Karena memberikan ilmu kepada bukan ahlinya, seperti meletakkan intan berlihat permata di layak seikor anjing. Gak pas. Ini ilmu harus tepat pada ahlinya. Dan itu dicotohkan oleh Nabi Muhammad, s.a.w. Rasul ditanya, kapan kiamat? Rasul gak jawab waktunya. Harinya. Bukan Rasul gak ngerti. Saya akan buktikan kalau Rasulullah tahu, s.a.w. Rasulullah tahu, tapi gak boleh ngasih tahu. Beda loh ya. Gak boleh ngasih tahu sama tidak. Tahu. Yang tahu ilmunya hanya Allah, betul. Semuanya tahu ya hanya Allah. Tapi Allah memberitahu hamba-hambatan tertentu. Dan yang termasuk diberitahu adalah Nabi Muhammad, s.a.w. Datang orang yang kucinta. Tapi yang kucinta ini, nilai. Kamu siap apa buat kiamat? Sama ya. Mau nikahin siapa apa? Gitu kan? Jawabannya gini. Saya gak punya sholat banyak. Saya gak punya puasa banyak ya, Rasulullah. Ini kira-kira masyarakat lagi. Bila menantang kiamatnya kapan, ditanya persiapan, jujur. Saya gak punya amal. Ya sholat seperti wajahnya orang. Sholat, sholat. Kuasa, 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 gitu ya. Mirip sama anda? Mirip. Mirip saya, mirip kita. Betul kan ya? Iya, kita nih. Masya Allah. Tapi gak siap kiamat ya? Sekalang sama berduit tadi. Buat diri nantang kiamat. Kapan kiamat? Ya Rasulullah, saya jujur. Pokoknya pabibadah ini seorang kuasa, ya standar minimal. Standar minimal. Sunah-sunah gak ada. Gak ada yang wajib aja yang mempress loh. Wajib mempress, memlimit gitu ya. Di limit. Jawaban Nabi buat sahabat, thank you ya. Itu kalau anda jadi sahabat mungkin untuk guru ya. Gimana sih ini? Udah teriak-teriak. Nantang kiamat. Kihiran ditanya punya persiapan apa. Eh gak punya amal. Gimana sih ini kan gitu ya? Subhanallah. Nabi jawabannya indah sekali. Ini kan orang ngomong gak punya amal ya. Tapi dia mengungkapkan cinta. Walakin wajib Allah wa Rasulah. Walau begitu, saya cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Rasul gak ngomong begini. Jangan nganggung aku cinta kalau gak sholat sunah. Jangan nganggung aku cinta kalau gak banyak kuasa sunah. Jangan nganggung aku cinta kalau gak banyak dikir, gak banyak wirin. Cinta tuh gak sekedar ngomong. Cinta tuh harus dikir, wirin, kuasa. Yang banyak sholat ya. Yang banyak kalau kamu cinta ya begitu. Kalau kamu gak begitu, palsu cintamu. Kan seperti itu Nabi Muhammad s.w.t. Cinta beda dengan amal tadi saya katakan ya. Maka Rasul menjawab, you with me. Anda ma'aman ahba utar. Kamu cinta aku, kamu bersama aku. Dan Rasul lagi, sholatnya belum bagus. Buasanya belum bagus. Dia cinta saya. Kenapa emang ini? Dia cinta saya. Anda ma'aman ahba utar. Kamu bersama yang kamu cintai. Sohabit belalak semua. Iiii, ini yang kami tunggu-nunggu. Makanya Anas B. Malik r.a. Yang 10 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad s.w.t. Yang umur 10 tahun sampai 20 tahun. Anas B. Malik itu mengakibat Rasulullah. Sholat bersama Rasulullah. Makan bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah s.w.t. Ayani Rasulullah bersama istrinya, cucunya, anaknya. Keluarga Nabi Muhammad s.w.t. Hari itu Anas B. Malik mengatakan. Kami seluruh sahabat. Belum pernah merasa bahagia. Setelah masuk Islam. Seperti bahagianya kami mendengar adit yang satu ini. Anda ma'aman ahba utar. Kamu bersama yang kamu cintai. Kenapa? Karena kami para sahabat punya cinta yang besar dengan Nabi Muhammad s.w.t. Kalau amal. Kami gak mungkin bisa menyamai Rasulullah. Gak mungkin bisa mendekati Rasulullah. Bak cinta. Cinta kami sudah terbukti. Hari itulah Anas B. Malik tidak pameran amal. Anas B. Malik tidak mengatakan. Aku mengandung Rasulullah s.w.t. Aku sholat berjamaah bersama Rasulullah. Aku tak hancur juga di belakangnya Rasulullah. Aku jihad bersama Rasulullah. Gak pameran amal. Yang dipamerkan cintanya. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar. Aku cinta Umar. Dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka semua. Gak pameran amal. Tapi pamer cinta. Maka saat ini. Jangan pameran amal. Bernamalan. Tapi pamerkan cintamu. Katakan di Madri. Katakan di Borobor. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Muhammad s.w.t. Cinta itu punya kekuatan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton